Takjil unik enak murah meriah Haras, selamat siang pemirsa kita bertemu lagi dalam program Lintas Anio Sumud Selain tiga berita utama tadi, berita menarik lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Gladys Wijaya, inilah berita selengkapnya Ya pemirsa, tujuh unit rumah semipermanen di Jalan Aluminium 3, Kecamatan Medan Deli, Ludas Terbakar Dugaan sementara, api berasal dari komper gas yang meledak dari salah satu rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dalam keadaan menyala Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Kebakaran hebat melanda tujuh unit rumah semipermanen di kawasan padat penduduk di Jalan Aluminium 3, Kelurahan Tanjung Melia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara pada kami siang Warga yang berada di sekitar lokasi langsung panik dan berhamburan keluar rumah sambil berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya Namun kencangnya tiupan angin dan banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kebaran api terus membesar Hingga upaya warga untuk memadamkan api tidak membuahkan hasil Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkomedan diturunkan ke lokasi kejadian Menurut salah satu korban kebakaran, kobaran api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang terbakar yakni rumah Andi Yang diawali dengan suara ledakan diduga berasal dari kompor gas yang ditinggal pergi pemiliknya dalam keadaan menyala Api lalu terus membesar dan merembet ke rumah lainnya Orang lewat, bilang dia tuh ada api rumah sebelah katanya Jadi kami lupa tengok dia lupa tengok, kami hidup api semua Dari sebelah sana rumah-rumah pula Api pertama kali muncul dari rumah siapa? Sebelah rumah Siapa namanya? Andi Andi Diduga karena apa ini? Karena sama nasi sayur rupa mati Berarti dari kompor? Kompor Karena enam, tujuh Tujuh Berarti awalnya tadi dari kompor gas atau kompor? Enggak 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 Satu, dua, tiga, kemana Patugas kepolisian sektor media labuan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian Melakukan penyelidikan guna memastikan penyubah pasti kebakaran Dengan memeriksa saksi-saksi dan memasang garis polisi di lokasi kebakaran Kebakaran ini juga sempat diabadikan warga melalui telepon seluler Dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Meden, Adi Palawah Rahab dan Yudha Bahar Ainus melaporkan Pemirsa, tiga unit rumah Ludes di Lalap Sijago Merah di Jalan Bahagia Gang Tapanuli Kecamatan Meden Baru Api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini Dalam video amatir warga, tanpa terlihat detik-detik api mulai membesar Dan meludaskan tiga unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Bahagia Gang Tapanuli Kecamatan Meden Baru Kamis Malam Kondisi rumah yang terbuat dari bahan material kayu Membuat api dengan cepat membesar dan melahap bangunan di sebelahnya Hingga membuat warga panik dan tidak bisa berbuat banyak Sempitnya jalan menuju lokasi kebakaran ditambah ramai ya warga Sempat menyelidikan petugas untuk memadamkan api Namun api berhasil diginakan dua jam setelah kejadian Setelah petugas damkar menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran Dugaan sementara kebakaran dipicu kors lighting arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar Jadi menurut informasi di TKP tadi, tiga unit yang jelas terbakar Itu diduga api Pak, gimana Pak? Menurut keserangan penduduk asal api dari arus pendek Arus pendek Pak ya Itu gendala Pak, pemadaman gimana Pak? Ya gendala tadi kita masih mengalami kesulitan menyiram Karena agak terlambat padamnya relen tadi Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini Namun kerugian diktaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Medan, Ahmad Ridwanastion, Anyus, melaporkan Tim Pegasus Polsek Percut Seituan Jumat Dinihari mengembangkan 21 pemuda Terduga geng motor yang sedang berkumpul dan membawa senjata tajam Diduga dua buah senjata tajam jenis celurit Rencananya hendak digunakan untuk tawuran dengan sesama geng motor Tim Pegasus Polsek Percut Seituan mendapati sekelompok pemuda Diduga geng motor di sekitaran Jalan Selamat Ketaren Yang merupakan perbatasan antara kota Medan Dengan Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat Dinihari Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapatkan dua buah celurit Yang disembunyikan dalam tas Yang rencananya akan digunakan untuk tawuran dengan sesama geng motor Tidak hanya itu, polisi juga turut mengamankan Puluhan sepeda motor tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan atau bodong Penangkapan para pemuda geng motor ini berawal adanya laporan Dari salah seorang warga yang menyebutkan akan adanya tawuran Antara kedua kelompok pemuda bersenjata Diduga geng motor yang saat ini tengah meresakan warga kota Medan Laporan ini langsung ditindak lajuti polisi dan menangkap para pelaku Kita dapat informasi dari beberapa masyarakat yang datang ke Komando Yaitu Polsek Percut Bahwa akan terjadi tawuran katanya Ada dua kompok anak muda Dengan bersenjatakan katanya kelewang Bersenjatakan tajam dan curi dan lain-lainnya Akan mengadakan tawuran Melihat dari keadaan seperti itu Maka kami dari Polsek segera ke TKP Yang sebelumnya kami sudah siap siaga Apalagi ini siaga satu untuk hunting Tapi begitu dengar situasi yang sangat mendesak Maka kami membagi habis anggota untuk ke lapangan Ke-21 pemuda berikut barang bukti Berupa dua buah celuri dan 27 unit sepeda motor Kini telah diamankan di Mapolsek Percut C2-1 Guna kepentingan lebih lanjut Dari Medan, Adi Palapahara Hab, Ainews melaporkan Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Mengaku tengah menyelidiki dugaan keterkaitan kartel Pada kasus kenaikan dan mahalnya harga tiket penerbangan domestik di Indonesia Dan jika terbukti adanya persekokolan yang dilakukan Mas Kepa penerbangan tentang penetapan harga KPPU akan meminta harga dibatalkan dan memberi sanksi denda maksimal 25 miliar rupiah Terhadap mas Kepa yang terlibat kartel harga tiket Penjelasan ini disampaikan Komisioner KPPU Guntur Syaputra Saragi Saat berada di kantor KPPU Perwakilan Medan Jalan Gatot Sobrato Medan Kamis sore Menurut Guntur, saat ini pihaknya telah meminta klarifikasi Dari berbagai pihak terkait menyangkut mahalnya harga tiket pesawat Yang diduga dampak dari adanya kartel Di antaranya, Kementerian Perhubungan Selaku Regulator Kemudian beberapa maskapai penerbangan Dari pemanggilan ini, KPPU mengaku sudah mendapatkan beberapa data Yang dibutuhkan dan menjadi domainnya investigator di KPPU Target KPPU sendiri, masalah ini harus duntas Dan jika terbukti adanya dugaan persekokolan dalam kenaikan harga tiket pesawat KPPU akan segera bertindak dengan meneruskannya ke jalur hukum Dan menjelaskan kasus ini seterang-terangnya kepada masyarakat melalui media Meski menunggu proses penyidikan hingga nanti berlanjut ke persidangan Namun KPPU tidak menampik adanya dugaan Permainan kartel dalam harga tiket pesawat yang mahal Pasalnya, di tengah sepinya permintaan akibat tingginya harga tiket Kelompok usaha penerbangan terlihat masih bertahan dengan harga yang mereka naikkan Tentunya dari bukti-bukti ekonomi, dari berbagai saksi dan Tentu dari telepon juga kita usaha, kita sudah panggil Itu nanti menjadi domainnya investigator Target kita berapa lama sisi Target kita tuntas Jadi kita juga ingin begini Kalau memang dugaan ini ada, memang ada, memang terbukti Kita ingin secepatnya, kalau memang tidak ada Kita juga ingin secepatnya, menghilaskan, harusnya tidak ada Kita sampai dia penang Ini sedang kesidangan Jadi kalau dia nanti sampai ke pemberkasan, pemberkasan masuk kesidangan Ketika disidangkan, dikutuskan Mereka ada saksi apa Pak, kalau misalnya dipertahankan Di undang-undangnya, pertama pastinya lakukannya harus dibatalkan Yang kedua, ada sanksi denda, maksudnya 25 miliar sesuai dengan undang-undang limas Jika nanti terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan maskapai penerbangan Tentang penertapan harga tiket yang mahal KPPU minta harga yang telah naik dibatalkan Dan kedua pihaknya akan memberikan sanksi denda Maksimal 25 miliar rupiah Terhadap maskapai yang terlibat kartel harga tiket pesawat ini Dari Medan, Syed Ilham, Ainews, melaporkan Ya pemirsa, kami akan segera kembali Tetaplah bersama kami di Lentas Ainews Terima kasih telah menonton!